BPS secara nasional saat ini sedang melakukan sensus pertanian tahun 2023 yang akan berlangsung hingga 31 Juli 2023. Namun di sejumlah wilayah termasuk di kota Cirebon tidak memiliki areal pertanian sawah atau padi. Seperti halnya di wilayah Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon yang tidak memiliki sektor pertanian padi. Namun wilayah ini memiliki potensi sektor tambak atau budidaya ikan. Hanya saja masih belum bisa berkembang signifikan baru dimanfaatkan masyarakat berupa pemancingan. Sementara untuk pembibitan hingga pemasaran intensif belum terrealisasi sehingga ke depan bisa dimaksimalkan lagi. Kami dari pihak Kelurahan Kesenden menyambut positif kegiatan sensus data pertanian yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Khususnya untuk di Kelurahan Kesenden sendiri karena pertanian secara spesifik kami tidak memiliki areal itu. Karena memiliki potensinya potensi laut dan perikanan, disini pun juga kami ada beberapa potensi tambak udang, tambak ikan. Potensi budidaya ikan dan area yang ada cukup untuk bisa dioptimalkan agar dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Ustaz Adrean, RCTV, Cireboan.